ini kita rugikan ini ini jadat Pak Radusan ini tapi itu raja juga anak-anak ok ini seperti sembronong di atas sembronong merawat dikubungkan kembangan wah ternyata masih ada rumahnya ini teman-teman seperti ini nah kok telas Pak Radusan ini Oh ini rumahnya pun pinggiran ini kita sampai di rumah terakhir mungkin teman-teman Oh jalannya masih terus nih keren lho tempatnya ya sip mari kita lanjut kembali kita lanjut Halo teman-teman Assalamualaikum kita lanjut lagi di video bagian 2 ya ini teman-teman untuk lokasinya ini saya berada di Kecamatan Pule ya masuknya kalau nggak salah di desa kembangannya kecamatannya Pule Bendol atau Kabupaten Tenggalek nanti kita akan memasuki kampung-kampung yang terlihat dari kejauhan ya kita turun ke sana di sana itu masih ada beberapa rumah ya dekat sawah Oke lanjut selesai teman-teman dan tonton sampai selesai ya teman-teman disini kita sudah melihat hamparan sawahnya sawahnya kayak gini dan rumah-rumahnya disini memang jaraknya jauh-jauh teman-teman dan di desa ini itu sebenarnya sudah maju sekali untuk bangunan dan kita akan melihat perkampungan lebih dekat tentunya masuk ke gang ini ya dan di atas sana ini jalannya nasak sekali bubudi bubudi di sini masuk kembangan kembangan ke Kita sudah melihat pemandangan alam, di sini kampungnya katanya jalannya buntu sampai sana tapi kita penasaran lihat lebih dekat ini bikin kalian kangen pokoknya sepi jauh dari keramaian di sini ini bersama teman saya juga cuacanya hari ini lagi mendung ya Guys untuk tanaman di sini campur-campur ada jagung, ketela, pisang dan masih ada cengkeh tentunya cengkeh masih ada ini dibawah ini sudah ada rumah kita pilih yang mana lor ini kita belok dulu yang kiri ya kalau yang ke kanan jelasnya jalannya sudah keren kita lihat yang bagian sini nah ini dia kampung idaman teman-teman mungkin ini kayaknya rumah ada penghuninya ya ya kelihatannya sama tidak dihuni rumah belakangnya sudah gunung tadi oh ini lor ya itu cengkeh teman-teman di depan saya itu cengkeh subur nah kayak gini kita nurut jalan ini ke bawah sebenarnya rumahnya sudah keren-keren di sini gunungnya tinggi sekali tempatnya tinggi dan warganya mungkin lagi aktivitas ya sepi sebuah bangunan yang ada di pinggiran teman-teman warga mengolah tanahnya depan rumah nah ini rumahnya jauh dari tetangga ini deket sawah ini teman-teman rumah terakhir ini oh jalannya masih terus nih keren lor tempatnya ya sip kita lanjut kembali kita lanjut jadi seperti ini kampung yang jauh dari polusi udara yang jauh dari keramean ya selamanya baru bersih-bersih ini tapi walaupun jalannya belum dibangun kita lanjut guys tempatnya keren lor ya nah ini dibawah ini jurang teman-teman kayak gini wah ada suara burung enggak oh kalau yang ke atas ini katanya buntu teman-teman yang ke sebelah kanan ini buntu ya kita lihat sebentar ya yang bagian atas judek tapi ini oh ada rumahnya katanya sehingga kangen para perantau kayak gini loh ini mungkin kalian yang ada di negeri orang ya kalau ingat kampung kayak gini rasanya pengen pulang mungkin oke teman-teman ini ada lagi satu rumah itu ada yang lagi aktivitas wah indahnya lor mbak terabuk jalan-jalan mbak ini ngali pemandangan kampung ini mbak ini 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 jodek mbak ratusan ini 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 oke ini 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 kalau itu pak pembangan Kulung dong kok Pak loh ternyata masih ada rumahnya ini teman-teman ini seperti ini nah kok telas Pak Ratusan ini Oh ini rumahnya pun pinggiran ini kita sampai di rumah terakhir mungkin teman-teman perbatasan ya masuk di.. perbatasan diladak supaya kita turut kesana ya Mak, apa ini kemana? ngomong-ngomong ke Bih agak ternak loh begini loh ada sapi, kambing oh, berikutnya tegalin di sini masih ada rumahnya oh, tembus jalan yang tadi ya teman-teman dan kalau ke sana ini yang pasti aduh, napasnya sampai ngkis-ngkis oke teman-teman kita akhirnya sampai di sini kita nge-vlog lagi nanti selanjutnya ke kampung-kampung yang lebih ekstrim lagi kita coba ke sana nanti ya mas ya oke, sekian dulu video berikut ini kita sambung lagi di vlog berikutnya saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati